Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana Ngomong-ngomong, aku mau nanya Pernah nggak dengar sebuah film anak-anak berjudul Thomas and Friends? Atau jangan-jangan kamu salah satu penonton film kartun tersebut? Coba komen di bawah Siapa nama kereta api favorit kamu di serial Thomas and Friends? Ternyata nih, setelah aku mencoba mencari tahu mengenai Thomas Ada banyak sekali sisi gelap di balik karakter kereta api tersebut Mulai dari asal-usul penciptaan Thomas, rekayasa negara tempat Thomas tinggal Hingga episode-episode mengerikan yang pernah ditayangkan di televisi Waduh, serem banget Aku nggak nyangka sih Kalau ternyata film anak-anak berjudul Thomas ini memiliki kisah kelam di dalamnya Di video kali ini, Elbrana akan membahas cerita seram di balik serial film anak-anak kereta api Thomas Aku ingatkan terlebih dahulu Kalau apa yang aku jelaskan di sini, murni berdasarkan analisis pribadi Dan juga dari teori-teori yang tersebar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Secara garis besar, Thomas merupakan kereta api uap Yang digambarkan berwarna biru dengan angka 1 di samping badannya Dia juga dikenal memiliki sahabat baik Mereka adalah Percy dan juga Toby Mereka berpetualang di sebuah negara kecil bernama Sodor Negara fiksi yang mendominasi dan sering disebut dalam serial Thomas and Friends Pada mulanya, seorang penulis berkebangsaan Inggris bernama Wilbert Audrey Membuatkan anaknya, Christopher, sebuah mainan kereta api Karena bentuknya cukup menarik Akhirnya, mereka berdua berinisiatif merancang buku cerita bernama Railway Series Yang ternyata menjadi sangat populer sejak rilis pertamanya pada tahun 1945 silam Karakter kereta api Thomas baru muncul di seri buku keduanya tepat 1 tahun setelahnya Yang mana dalam seri kedua tersebut, Thomas mendapatkan 4 cerita pendek Karena buku Railway Series ini sangat terkenal Akhirnya, kisah kereta api tersebut diangkat nih menjadi film anak berjudul Thomas and Friends pada tahun 1984 Saat itu, teknologi animasi tidak secanggih sekarang Mereka menggunakan teknik stop motion dan pengambilan gambar secara langsung pada miniatur kecil kereta api Dengan beberapa detil untuk membuatnya lebih menarik Dari serial pertama ini, Thomas and Friends dikenal dan terus berkembang hingga menjadi animasi yang kita kenal sekarang Wah, keren banget ya Suka deh dengan perkembangan film anak yang dari hari ke hari semakin canggih Tapi, kayaknya aku harus menahan diri dulu sih Karena ada beberapa rumor mengerikan mengenai kereta api Thomas yang katanya benar-benar bisa bikin trauma Coba deh, kita kenalan dulu sama Thomas Dia adalah kereta api uap berwarna biru yang pertama kali diciptakan pada tahun 1915 Tepat saat Perang Dunia Pertama berlangsung Selama masa itu, Thomas sangat tersiksa Dia harus sekuat tenaga berkeliling dunia dengan mengangkut ribuan penumpang sekaligus Belum lagi saat perjalanan, dia melihat ada banyak mayat prajurit berjatuhan tertembak hingga berdarah-darah Hal ini membuat dirinya mengidap penyakit mental bernama PTSD Yakni gangguan kecemasan akut karena terlalu sering melihat hal-hal traumatis selama perang dulu Dari fakta tersebut, membuatnya semakin jelas mengapa karakter kereta api ini Selalu digambarkan dengan wajah tersenyum menyeringai di setiap adegannya Itu karena dia ingin menutupi masa lalunya dengan ekspresinya Wah, kasian banget ya si Thomas Selain itu, kalau kita berfokus pada film pertamanya Kita dapat melihat kalau Thomas beserta kereta api lain tinggal di sebuah pulau kecil Dengan banyak sekali stasiun kereta api terlihat di dalamnya Mereka tampak banting tulang mengangkut penumpang sekaligus beberapa barang berat untuk diantar dari satu stasiun ke stasiun lainnya Ada yang bilang bahwa ini merupakan simbol perbudakan yang dilakukan kondektur terhadap kereta api tersebut Karena ada banyak sekali sebuah adegan di dalam film tersebut Yang menjelaskan bahwa kereta api manapun yang sudah tidak diperlukan lagi akan dibuang Dihancurkan dan bagian-bagian badannya dilepas untuk menjadi spare part cadangan bagi kereta api lain Secara gamblang, film ini mengatakan bahwa Buddha yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja akan dibunuh Dan dibiarkan mati begitu saja Ya ampun, jahat banget Ada juga sebuah cerita mengerikan yang dibagikan secara anonimus mengenai tempat tinggal kereta api Thomas Jika kita tonton baik-baik, kereta-kereta ini tidak pernah pergi ke luar zona Mereka selalu berpetualang di lokasi yang bernama Island of Sodor Sebuah pulau kecil yang terleta di bagian barat England Katanya sih, kisah Thomas & Friends sebenarnya dimulai setelah kiamat terjadi Dimana seluruh dunia sudah hancur dan hanya menyisakan pulau Sodor sebagai lokasi yang aman untuk ditinggali Jadi manusia-manusia yang terlihat dalam serial ini adalah mereka yang selamat dari kehancuran dunia semasa tragedi Terus juga, di dalam seri pertama Thomas & Friends ada sebuah episode yang sangat traumatis apabila ditonton oleh anak-anak Mungkin dulu kamu gak sadar, tapi setelah dewasa, mereka yang menontonnya saat masih kecil kini sudah mulai menyadari bahwa film ini sangat mengerikan dan mengganggu mental Di episode ketiga yang berjudul The Sad Story of Henry, diceritakan ada sebuah kereta api besar bernama Henry yang sedang mengantar penumpang ke pinggiran kota tersebut Saat di perjalanan, tiba-tiba hujan nih Akhirnya, Henry memutuskan untuk berteduh di bawah terowongan kereta api beberapa saat hingga hujan meredah Tapi saat langit kembali cerah, kondektur tetap gak bisa mengendalikan Henry Dia mencoba berbagai macam cara untuk mengoperasikan Henry, tapi tetap tidak berhasil Eluruh penumpang pun mulai geregetan, mereka semua keluar dan memberitahu Henry bahwa sudah tidak hujan lagi Tapi Henry tetap keras kepala gak ingin keluar terowongan karena takut hujan akan turun lagi Hingga merusak cat hijau di badannya Gak lama setelah itu, muncullah seorang pemimpin stasiun bernama Sir Topen Yang berkata bahwa Henry sudah tidak diperlukan lagi Dan kalian tahu, dengan teganya, ser Topen mengambil rel di depan dan belakang Henry Lalu menemboki jalan keluar terowongan dengan batu bata Alhasil, Henry ditinggalkan begitu saja Dan dia terjeba di dalam terowongan itu selama lama-lamanya Dalam sunyi, dalam kegelapan, hingga tubuhnya pun berkarat dan terlepas satu sama lain Gila, parah banget Ini sih sama aja dengan penggambaran kisah pembunuhan untuk anak-anak Dimana Henry adalah makhluk hidup berwujud kereta api yang sengaja disiksa perlahan oleh manusia Ya ampun, patusan banget Episode ini dilarang untuk ditonton oleh anak-anak Soalnya beneran mengganggu mental dan bikin trauma Sekarang kita kembali ke Sir Topen Seorang pemimpin stasiun gendut yang dicap sebagai dalang pembunuhan Henry Sejak episode tadi dirilis, banyak sekali teori-teori bermunculan mengenai sisi gelap dari Sir Topen Coba deh, kamu pikir-pikir lagi Penasaran gak kenapa kereta api yang harusnya adalah benda mati Malah memiliki ekspresi dan dapat mengedipkan matanya Dan juga memiliki kehendak seperti manusia Setelah kuselidiki lebih lanjut Ternyata hal ini mengarah ke sebuah tragedi mengerikan yang terjadi selama Perang Dunia Pertama Sir Topen merupakan pimpinan tim medis untuk militer Inggris Raya pada saat itu Dia dikenal sangat pintar dan jenius dalam hal ilmu pengetahuan Tanpa diketahui oleh banyak pihak, Sir Topen memiliki laboratorium rahasia di bawah tanah Untuk melakukan percobaan mengerikan di mana dia menggabungkan motor penggerak bertenaga uap dengan manusia Iya, beneran! Manusia-manusia itu dimutilasi, ditusuk, dipotong-potong, dan disambungkan ke mesin kereta api Agar transportasi uap tersebut dapat berekspresi dan berpikir layaknya seperti manusia Terlihat ada banyak sekali mayat yang tergeletak Beberapa yang sekarat juga memohon-mohon untuk dibunuh saja Karena mereka tidak kuat kalau harus berubah menjadi makhluk aneh kereta api dan hidup sebagai budak manusia lain Disuruh mengakut barang, disuruh mengantarkan penumpang, dan lain sebagainya Gila, merinding banget! Aku jadi curiga dengan cerita seram mengenai Pulau Sodor Sepertinya setting film ini ada di saat Perang Dunia sudah berakhir Yang mana Pulau Sodor adalah lokasi rahasia agar kereta api berwajah manusia ini tidak diketahui oleh orang lain dari luar pulau Sehingga kerahasiaan penelitian sertopem tetap aman tersembunyi Wah, mengerikan banget! Berarti seluruh kecelakaan yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dalam serial Thomas and Friends Benar-benar dirasakan oleh manusia asli dong Karena memang kereta api tersebut aslinya adalah manusia yang diubah jadi bentuk kereta api Astaga, kasian banget! Aku nggak bisa bayangin sih gimana perasaan mereka yang disiksa dan dipaksa menjadi kereta api oleh psikopat sertopem Pantes aja seluruh wajah kereta api di film Thomas and Friends berwarna abu-abu pucat Itu karena mereka adalah manusia yang tubuhnya sudah membusuk karena infeksi setelah tubuhnya dipotong-potong Dan dimodifikasi menjadi bentuk kereta api Yah, inilah cerita serem di balik film Anas Thomas and Friends Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan cerita tersebut? Ataukah ini semua hanya rumor belaka untuk menakuti anak-anak yang menontonnya? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video selanjutnya Jangan sungkan ya, buat kirim ke email aks.elberana at gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa 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 Tidak